Oke guys, harus terus kita melewati pohon kuno nih Kita melewati hutan-hutan kayak gini ya Buset dah Yeay guys, welcome back di Stefan Tosani Channel Oke guys, aku lagi ada di Jalan Pantuk Raya Pada belakang dari Semarang, dari Jakarta Nah, kalau terus itu ke Surabaya Oke guys, aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke hutan yang angker di Blora Katanya disini tuh ada gerbang teleportasi Karena pada tahun 2014 ada bis pahala kencana Yang tiba-tiba pindah dari sini ke hutan jati yang ada di pedalaman sono Bener kah ada gerbang-gerbang gaib sehingga bisnya bisa nyasar disitu Yuk kita terusuri yuk Nah, sebelum kita mulai perjalanan kita Ini perkenalinan adalah jaket Turing Salvator Ya, ini buat dipakai dipanas Juga kita nggak kepanasan, dipakai buat dingin Kita nggak kedinginan Karena di kiri-kanannya ada sistem sirkulasi udaranya Dan ada built-in windshield-nya Cocok banget buat Turing Oke guys, kita jalan sekarang ya Let's go Oke guys, kita jalan ya Let's go Nah, ini dia ada tulisannya Jalur alternatif Juwana, Rembang, Surabaya Belok kanan Oke guys, kita jalan ya Ini adalah jalur pantura Arah ke Surabaya Ini tuh jalan ke arah Surabaya Itu macet banget Akhirnya dia memutuskan Untuk lewat jalur alternatif guys Oke guys, karena di depan waktu itu macet Malem-malem macet dia Akhirnya bisnya memutuskan Untuk lewat belok kanan sini ya Ini namanya masuk beda di belokan batangan Jalan Pati-Jakenan Oke, kita lulus terus ya Oke guys, lulus terus Kita melewati sungai besar ya Ini dia sungainya Di sebelah kiri Wow Tapi airnya agak-agak hijau ya Beda sama sungai di Bogor Oke, kita lanjut lulus Jalan Winong Gabus Bis kanan Jakenan Puncak Wangi Kiri Nah, ini bisnya itu Langsung ambil Jalur ke arah Puncak Wangi ya Bukan ke Gabus Itu kalau kanan Balik lagi ke arah Semarang kayaknya ya Ini kita belok kiri aja Tuh, bisnya itu Belok kiri kesini Sejauh ini sih Bener ya Jalur bisnya ya Ngambil jalur yang cukup besar Lulus terus Harusnya itu Dia kalau mau balik ke Pantura Dia itu belok kiri sini guys Arah Surabaya Arah Madula ya Balik ke jalur tadi Jalan Serikaton Sumber Yang banyak mobil-mobil lewat ini Tapi karena mungkin malam Jam 2 malam Dia stay lurus terus Di jalan ini guys Dia ngikutin truk Truknya lurus terus Kesini guys Jadi dia itu Malah menuju lurus terus Ke arah selatan ya Oke guys Labusnya lurus terus Dia salah jalan ya Ini jam 2.30 Kalian bayangin Jam 2 pagi Bisnya lewat sini Mungkin dia gak nge Kalau dia salah ya Dia cuma ngikutin Truck Mowelen Yang ada di depannya Oke guys Selalu terus Kita melewati SMP Negeri 2 Jakan Sidoluhur ya Sidoluhur Pati Seolah-olah sih Bener ya Karena disini juga Banyak rumah-rumah warga Cuman kalau jam 2 pagi Kayaknya warganya masih tidur ya Oke guys Selalu terus Terus ini jalannya mulai menyempit Terus ini jalannya mulai menyempit ya Ini ada VR nih Motor VR Halo Mang Wah ini jalan Mungkin disini Sopernya udah mulai Curiga ya Jalannya kok agak kecil Ini bumi telon Desa Ronggo Nah ini kita memasukin Desa Ronggo ya Ini ada masjidnya Nah ini juga Melewati pasar Ronggo Jakan ya Jadi mungkin Sopernya dipikir Oh iya Masih bener Ini masih banyak Bangunan-bangunan Mungkin ya Padahal dia gak tau Di depan itu apa kali Nah ini jembatannya kecil nih Ini besnya cukup Kalau masuk sini ya Hebat juga ini Kalau kita lihat sungainya disini Oh sungainya Kering kerontong Kering kerontong guys Ini Nah ini harusnya Sopernya curiga dong Disini lewat Jembatan kecil banget Oke guys Kita melewati Balai Desa Ronggo nih Nah di depannya ini Ada pintu besar Ronggo Katanya ini adalah Makam Disini Oke kita lanjut ya Sejauh ini sih Sebenernya Kalau Sopernya Base-nya Sama trucknya Gak curiga Dia salah jalan sih Ya mungkin ya Karena ini juga Masih bisa Dua mobil sebenernya Cuman tadi jembatannya aja Kecil Oke guys Selalu terus Kita berhenti bentar ya Ini dia Pemandangannya Sini nih Oke kita lanjut lagi ya Oke guys Selalu terus Warung makan Dua selera Kak Jalan Kalinanas Ronggo Simpang Tiga Gagan Harusnya sih Sopernya dari sini Nge ya Dia itu salah jalan Nah ini dia Cetusannya randu gunting Kalinanas kiri Japa Flora kiri Kesitu ya Nah tapi ini sopernya Malah lurus terus ya Malah gak tau kemana Ini malah lurus terus Mungkin dia bingung jalan Jadi dia cuman ngikutin Track Mollen itu ya Yang ada di depannya Atau mungkin karena Malem-malem Nah dulu Jalannya belum dicor gini Jalannya masih tanah Ini masih tanah ya Nah ini disebelah kiri Ini adalah tempat Buat kumpul warga Ini ada pohonnya besar Harusnya kalau Base nya itu Masuk kesini Itu dia akan Kecantol-cantol Pohon disini guys Ya Tapi entah Kita lihat ntar Menurut warga disana Itu seperti apa Base nya itu Berhasil atau enggak Dan jalannya dulu Gak sebesar ini Paling cuman 70% nya ini Ya ini udah dilebarin Dan udah dicor Sama pak Jokowi Oke guys Selalu terus Ini kita melewati Tanah ya Ini kayaknya Diambilin tanahnya Buat nguruk nih Sampai kayak gini nih Tinggal sisanya aja Oke guys Ini dia ya Ini ada pecah jalan Kecil-kecil gini Nah dulu jalannya Itu kayak gini nih guys Ya Tuh kayak gini Kayak tanah-tanah gini Nah heranya itu Base kok enggak sadar Gitu jalan kemana sih Gitu loh Nah ini kayak gini nih Ini kiri kanan Masih hutan-hutan dulu Guys Ini dia tanjakan Yang di depan inilah Lokasi Dari base Pahala Kencana Dan truck Molen yang terjebak Guys akhirnya aku sampai Ini adalah tanjakan Lokasi dari Bis Pahala Kencana Yang tahun 2012 Dia katanya terprosok Di hutan Ternyata cuma kayak gini doang Bukan yang hutan-hutan lebat Nah dulu itu Cerit belah sini Itu hutan ya Nah Aku mau jelasin sedikit Katanya ada teleportasi Ya Katanya dari jalan besar Tiba-tiba kesini Teleportasi itu adalah apa Teleportasi itu adalah Tiba-tiba kita bisa Berpindah tempat Ya ini terjadi Di beberapa belan dunia Jadi Di luar negeri pun Pernah ada Mobil itu jalan-jalan Dia bisa ngilang Dan tiba-tiba muncul Dimana Di tengah jalan Tiba-tiba muncul mobil Tapi gak tau itu editan Atau gimana Nah kita akan selidiki Apakah Bis Pahala Kencana ini Itu bener-bener Berteleportasi Atau cuman Dia itu salah jalan Ya Sobernya ngantok Atau minum narkoba Atau mabuk ya Yuk kita Cari informasi disini Nah pak Ini Dulu ini hutan Apa sawah Seperti ini pak Sawah Seperti ini Sawah Tersangkut di hutan Tersangkut di hutan Itu kan Yang kiri hutan Yang kiri hutan Yang kanan sawah Nah ini jalannya dulu Bentuknya udah di Pada tahun 2014 Udah di beton gini Atau belum Belum Masih tanah ya pak Ya dulu ya Tanah tapi Lebih sempit Nah ini dia Dimana Besenya dimana pak Disini ya pak Disini Berarti dia di jalan Ya bukan di dalam hutan ya Cuma di kiri kanannya hutan gitu doang ya pak ya Nah truknya itu keatas Nah mitosnya di internet Katanya itu Bisnya itu mau nyalip disini Nyalip truk Tapi akhirnya kesenggol Dan sopernya ngecek turun disini Ternyata Sampenya itu bukan di jalan besar Tapi di jalan kecil ini Truk dua Di depan Diikuti bis pahala kencana Naik gini nih Tempatnya ini Tempatnya ini Nggak kuat bisnya Katanya ya Naik gini ada lampu merah Naik gini Dan bis itu Nanti enggak kuat Nggak mampu Nyampe Pagi Pagi hari Jam Sekitar jam lima lah Saya Diminta Tali Rantai ya Saya nggak punya Mau narik Itu mana Nggak bisa Teritanya mundur Bisnya Merasanya dia itu Di jalan raya Disini-sini Jekat sini Ada Rumah-rumah baik-baik Ada bang Ada lampu merah Disini Ada lampu merah Ada bang Itu Katanya Katanya soper Padahal ini Nggak ada apa-apa Ya Pak Nggak ada apa-apa Hutan Hutan Bisnya mundur Oh bisnya Mundur Mundur Sampai Gagang Jadi jalan mundur Jadi jalan mundur Sakti juga Sopernya Habis kejadian itu Jadi lemes Lemes Nggak bisa Tenaga Berarti dia Ngerasa Ngelewati Kota Di situ Di depan Dua Nampai Situ Nggak Truk itu Emang tujuannya Mau jalan Kesini Atau Ya Nggak Mau Ke arah Surabaya Oh Berarti Kesasar Langsung Tiga Mobil Gitu Satunya Abis Malah Kencana Gitu Sadarnya Itu Ada Ini Ada Ayam Berkokoh Itu Sadarnya Setelah Denger Ayam Berkokoh Iya Betul Katanya Denger Suara Ayam Berkokoh Padahal kan Ini Hutan Dulu Kan Disitu Hutan Disitu Nggak Ada Ayam Ya Nggak Ada Ayam Nggak Ada Apa Apa Bis Lewat Desa Jalan Tanah Iya Harusnya Ada Bekas Ban Harusnya Orang Bis Itu Di Jalan Ini Pas Dulu Kan Ada Ini Pohon Jambu Pohon Jambunya Itu Juga Apa Kalau Dilewatin Bis Itu Pasti Atap Nabrak Itu Kaca Pecah Itu Pasti Tapi Ini Nggak Ada Bekas Bantrek Nggak Ada Bantrek Nggak Ada Orang Apa Orang Desa Nggak Denger Jampat Lewat Itu Nggak Denger Ada Truk Lewat Ada Truk Lewat Tidak Truk Semen Oke Mas Dulu Jalannya Rusak Banget Perasa Aku Kan Dego Ini Jadi Gempali Nggak Sudah Sudah Sulit Banget Itu Supirnya Kan Gini Udah Kaget Kan Posisi Kan Kaget Supirnya Kaget Kok Tipis Saya Tiba Tiba Di Hutan Gitu Nggak Kuat Nyopir Itu Bis Ya Trap Nggak Trap Nggak Juga Bingung Bingung Tapi Posisinya Truknya Tuh Lancak Udah Udah Di posisi Tajakan Ini Tapi Kan Kosongan Kan Katanya Ceritanya Nyinggol Truck Itu Mau Dicek Turun Bener Nggak Itu Terima Tidak 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 Dulu Kan Ini Kan Tidak Gini Dulu Kan Ada Parit Ini Disini Cerita Yang Katanya Bus Pencana Nyinggol Pas Nyelep Itu Salah Ya Tidak 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 Ada Orang Disini Aja Bus Tidak Ada Ada Bekas Lecet Tidak Ada Bekas Terguras Berarti Ceritanya Bus Nyasar Disini Ngerasa Di Kota Oke Disini Ceritanya Itu Katanya Kota Supirnya Itu Katanya Kota Ada Bank Ada Ada Dokar Ada Itu Oke Jadi Tadi Perjalanan Kita Di Tempat Lokasi Bis Pahala Kencana Dan Truk Yang Katanya Kesasar Di Hutan Dan Melakukan Teleportasi Menurut Kalian Apakah Ini Teleportasi Atau Ini Kesasar Kalian Bisa Jika kalian suka Dengan konten Respirasi Jangan lupa Tidak Disa Subscribe Saya Selesai Deman Selesai Bye Bye Aduh Iya mangga Ah Oh berarti treknya berhasil naik ya Pak Yon Berhasil naik Ini ya Oke Pahalannya Rakuar Nuga Tokohnya nonton Oke 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 Sampai Sampai lagi nih Yang selalu setelah tajamannya sini Yang selalu setelah hati-hati jalan ledok ke bumi badin Langsor dan tak tidak bisa lewat Gila dia kekel aja lewat ini ya Oke guys selalu setelah kita melewati hutan-hutan kayak gini ya Buset ya Tapi sepi banget guys Tapi keren banget ya